Intro Oke smart people, gue udah sampe di studio gue Dan untuk video kali ini, gue minta lu untuk tidak skip sama sekali Dan lu dengerin kata-kata gue sampe ending videonya Kenapa? Karena gini ini akan berguna banget Gue akan ngajarin lu bagaimana caranya lu dapet duit banyak di tahun 2019 ini Duit, beneran uang And this is not iklan, bukan MLM juga Lu pokoknya bisa kaya deh kayak artis Dan sebenarnya ada cara yang mudah dan lebih pintar Untuk mendapatkan hal tersebut Jadi bayangkan, anda bukan artis Tapi anda bisa mendapatkan keuangan atau keuntungan Seperti artis-artis endorse dengan cara yang smart And this is how? Program afiliasi Atau kita sebutkan affiliate program Now, sekarang anda bertanya Oke, ini apa? Larinya mau kemana? Ini MLM bukan? No, no, gue gak jualan apapun Gue mau nerangin lu Gimana caranya lu bisa sukses Tapi sebelumnya gue kasih tau dulu Apa ini program afiliasi Kalau lu belum ngerti Oke? Jadi gini Ini udah ada di Indonesia Dan ini belum banyak yang kebuka matanya Tentang program afiliasi Begini Program afiliasi ini adalah Strategi marketing Yang memungkinkan lu Kita dapat komisi Atas barang yang kita jual Dengan cara Mempromokan barang tersebut Itu barangnya apapun Bisa apapun Yang lu pake Lu bisa dapetin duit Lu tidur pun Lu bisa dapetin duit Dan ini gak perlu jadi artis Siapapun bisa Dan yang paling penting adalah Gak perlu punya modal sama sekali Tapi gak lu cuman perlu ngemeng Sama punya sosial media Berapapun follower lu Lu cuman ngomong doang Promohin di sosial media lu Apapun Mau facebook, instagram, twitter Terserah youtube Apapun itu Dan gak penting follower lu Banyak apa enggak Lu bisa dapet duit Di China Udah mulai dari dulu Percaya apa enggak ya Ini ada cerita Satu sukses di China Namanya adalah Catherine Guan Nih fotonya Catherine Guan Ini orang biasa loh Bukan artis Orang biasa Ibu rumah tangga Punya anak satu Jadi dia gak bisa kerja apa-apa Dia gak bisa kemana-mana Kerjanya cuman di rumah aja Tapi pendapatannya Dengan melakukan program afiliasi Itu 1,4 miliar Per bulan Itu minimal Ibu rumah tangga Itu di China Udah jalan dengan sukses Ada lagi satu cowok Ini cowok Namanya Austin Oke Dia dancer Dancer Udah gitu kerja di kantoran Nah kerja di kantoran Itu kantor makeup Dia kerja di kantor makeup ya Mungkin terus dia pelajari Tentang makeup-makeup Terus dia berhenti dari kantor itu Dia ikut program afiliasi Jadi dia gak punya modal sama sekali Dia cuman jualin barang orang doang Taruh di Instagram dia Taruh di media sosial dia Nah bukan Instagram Di China gak ada Instagram Lo tau gak penghasilannya berapa? Ini dari pegawai kantor Minimal 7 miliar sebulan Is that amazing? Pertanyaan lo pasti Di Indonesia gimana caranya? That's what we gonna explain Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax